Pembelian gobet itu berawal dari si customer ini langganan membeli jamu hebat Terus dia melihat merupati saya yang namanya gobet di beberapa video Itu memang saya bawa ke lapangan teman-teman Namun itu jaraknya masih terlalu dekat Kurang lebih satu kotak lah Satu kotak itu satu kotak juga satu kotak kecil teman-teman Gak lebar atau gak panjang Oke teman-teman disini saya akan menjelaskan kejadian tentang si gobet ya Nah si gobet ini sudah laku teman-teman Cuman yang belinya itu minta ditukar dengan merupati yang sudah jauh Nah disini saya akan bagikan karena ini pengalaman pribadi saya ya Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman Jadi gini teman-teman yang namanya bahan itu proses teman-teman Jadi bukan player perbedakan Antara merupati bahan dengan merupati player Jadi jangan salah paham ya Jadi disini saya akan kasih tau kalian apa sih yang dimaksud bahan dan player Nah si gobet ini sudah dibawa teman-teman Ke customer-nya nih Kebetulan customer-nya juga salah satu subscriber ALDP juga Dia minta tembak teras atau tembak jedor Nah jadi saya rekomendasikan untuk ambil si gobet Tetapi ternyata dia belum paham teman-teman Mungkin saya ini sudah bilang ini bahan Nah dia itu langsung dites teman-teman Nah ketika disini itu dites Cuman kan jaraknya dekat Nah ketika dibawa pulang ke rumah Dia itu ngetesnya Waduh Jaraknya enggak Sesuai bahannya teman-teman Atau gimana ya Sesuai ukuran si merupatinya Jadi dia menerbangkan jarak Kurang lebih 100 meter sampai 200 meter Nah yang sudah mengikuti saya lama itu pasti sudah tau Ini jarak si gobet itu terakhir saja Cuman 12 meter itu pun Masih kadang-kadang kebetinanya ngawur Nah kenapa ini bisa ditukar atau dibalikan Dikembalikan Karena ini kebetinanya itu ngawur Kadang katanya dia dicoba Menghajarnya itu kepala Bukan kebetina teman-teman Jadi ya mau gak mau bukan salah Saya sudah bilang ini bahwa si gobet itu bahan teman-teman Jadi kalau bahan itu Kita latih dulu teman-teman Jarak dekat-dekat Terus baru nanti boleh Beberapa giringan itu lanjut ke 100 meter atau lebih Jikalau kita salah Ya itu akibatnya Jadi si jantan ini akan ngawur Ini berhubung mataharinya sudah gak ada Udah gelap Saya mau masuk dulu nih si merupatin ini Nah jadi itulah alasan Yang ngebeli itu dikembalikan Karena ini tembaknya terlalu keras Jaraknya kejauhan Jadi dia itu bakalan ngawur teman-teman Jadi arahnya itu gak pasti ke betina Jadi kadang ke muka Ke dada Ke perut Kayak gitu Karena jaraknya itu terlalu jauh Perlu pengenalan lingkungan baru Kandang baru Tempat baru Owner baru Dan segala macem ya Jadi walaupun kalian membeli player Juga memerlukan adaptasi Biasanya itu Kurang lebih ya Satu lah Satu giringan itu sudah cukup Tapi ada kadang merpati yang Sudah bisa atau sudah makan Apalagi si gobed itu memiliki tembak keras ya Ini saya bawa masuk dulu nih Ini kebetulan Sama ini abis dijemur Cahaya matahari sudah Tidak ada lagi nih Posisinya sudah mendung teman-teman Yuk kita bawa masuk lagi Angkat lagi nih Di daerah saya ini Cuacanya lagi gak menentu teman-teman Nah ini juga terkadang terjadi Di merpati kita itu Yang susah giring ya Jadi ada beberapa merpati Kalau cuacanya begini Si merpati itu Oga-ogahan giring teman-teman Gak tahu kenapa Tetapi alhamdulillah Merpati saya Walaupun cuacanya rubah-rubah Karena saya rutin memberikan jamu hebat Nah alhamdulillah itu Merpatinya gampang giring Walaupun giringnya jadi agak berkurang ya teman-teman Karena cuaca begini itu Si merpati males kawin Apalagi musim dingin Oke kita lanjut ke pembahasan tadi ya Jadi ada yang lihat bang itu kok Si gobet ini masih ada di kandang tuh Lihat kelihatan dari belakang Memang benar teman-teman Ini si gobet masih ada nih Teman-teman si gobetnya tuh Ini punya tembak keras teman-teman Jadi kalau merpati yang memiliki tembak keras itu Susah sekali untuk Cepat-cepat menjadi player teman-teman Kenapa? Karena banyak Kendala teman-teman Kayak cedera Itu sering jalami si gobet Kemarin-kemarin itu sayapnya itu hampir Kebawa atau kesakitan Nah si gobet nih karena Dia itu memiliki tembak keras teman-teman Jadi melatihnya pun agak lama Kalian itu harus pandai-pandai Harus cerdas juga dalam membeli merpati Apalagi ke peternak ya Ini itu masih bahan Nah si beliau ini Pembeli ini paham teman-teman Di kiren saya itu paham itu Mengerti ya Nanti melatihnya itu dari awal lagi Kirin perdana saya hanya untuk menguji teman-teman Menguji si merpati Nah ini merpati ini Kemampuannya itu sampai dimana Nah ternyata itu hasilnya bagus Nah beliau itu melihat si gobet ketika Saya lagi masa pengujian teman-teman Tetapi kalau kalian Ini si gobet pindah kandang Itu berbeda lagi Berbeda onernya juga Berbeda perawatannya juga Bahkan itu belum Dua hari Baru satu hari Jadi sekitar Siang itu ngambil Terus Besoknya Besok sorenya itu Minta ditukar Jangan tembak yang keras Bang Ini tembaknya terlalu keras Sebetulnya bukan tembaknya Masalah terlalu keras Itu terlalu jauh Teman-teman Jadi kejauhan Sehingga nanti Merpati ini Cukup risikan bahaya Apalagi nanti Kalau kebiasaan Akan menjadi Sifat dan kebiasaan Si merpatinya Jadi nanti merpatinya Ngebuang kesana Ngebuang kesini Kadang Ngarah juga ke muka Ke dada Ke perut Nah itu yang akan terjadi Di video saya itu Sudah membagikan semua Dan ini Bahan Jadi bedakan bahan Dengan player Kalau player Ini teman-teman Walaupun kalian jarang Menonton Atau saya jarang Memvideokan ini Ini mantan player Cuman tetap Kembali lagi Harus dilatih lagi Teman-teman Harus pengenalan lagi Apalagi kalau ini Pindah kandang ya Harus pengenalan baju Harus Rawatannya Gimana Itu kita harus tahu dulu Nah kalau kita Membeli player Otomatis Si pedagang Atau si penjual ini Bakalan ngasih tahu Karakter-karakter Si merpatinya Ini untuk gaya terbangnya Demikian Nah ini untuk Pola rawatannya Demikian Nah ini untuk Jamunya Memakai ini Dan lain sebagainya Itu Pasti Kalian akan Dikasih tahu oleh Pemilik Awalnya Atau pertamanya Makanya Kenapa Merpati yang sudah Flyer itu Mahal Berbeda dengan Merpati yang masih Bahan Bahan itu Seperti ini Jadi Bahan yang belum Dijodohin Namun ini Siap dijodoh Tetapi Kalau peternak Yang sudah Lama dan terpercaya Dia bakalan Tahu ini Si karakter Merpatinya Teman-teman Ngelihat dari Saudara-saudaranya Ngelihat dari Indukanya Itu pasti Tidak jauh Berbeda Nah seperti itu Namanya bahan Kita harus melatih Ulang Namanya player Juga kita harus Tetap melatihnya Dulu Tidak semerta-merta Kita membeli player Terus kita lombakan Alhasil Hilang Harusnya Kalau kalian membeli Merpati ke peternak Yang sudah terpercaya Kalian Tanyakan Ini kendalanya Waktu Pihikan dari Jodoh sampai Giring Seperti ini Ada tidak Apakah dulu Dia pernah sakit Apakah dulunya Dia pernah Gimana Gimana Apakah dulunya Itu Susah digiringkan Atau susah Dijodohkan Kalian boleh Ditanyakan Jadi Kita itu Jadi pembeli Ini harus Cerdas Jadi Ketika Penjual tersebut Mengeluarkan Apa sih Omongan-omongannya Kita pegang Nanti Ketika Tidak sesuai Kalian Jangan beli Disitu lagi Tetapi Ketika Hampir Mirip-mirip Mendekati Berarti Si penjual tersebut Atau peternak Ini memang Benar Seperti itu Berarti jujur Berarti itu Amanah Dan Memang bisa Dipegang Omongannya Jadi Jangan disimpulkan Kalau Si peternak Bilang Terus Harus Merpatinya Ini Enggak Teman-teman Jadi Yang Hampir Mendekatilah Istilahnya Mendekati Nah Baru itu Benar Namanya Bahan Itu Biasanya Kalau Di daerah Saya Belum Sama Sekali Dilatih Bahkan Belum Sama Sekali Dijodohkan Nah Ini pun Waktu Gobet Saya Sudah Bilang Sebelum Dia Membelinya Karena Dia Melihat Video Video ini Gobet Waktu Saya Main Ke Lapangan Banjar Kalau Enggak Salah Ini kan Memang Tembaknya Keras Jadi Yang Dia Tangkap Itu Dari Video Terus Dia Aplikasikan Sendiri Nah Kalau Di video Itu Tidak Terjangkau Dia Jarak Lepasannya Itu Saya Hanya Hanya Mengira Kurang Lebih Jarak Segini Tetapi Yang Beli Si Gobet Itu Beranggapan Si Gobet Ini Sudah Jauh Sudah Ratusan Meter Ternyata Saya Di Beberapa Video Sudah Menyebutkan Terakhir Si Gobet Ini Saya Latih Hanya 12 Meter Itu Kalau Di Kotakan Sawah Juga Belum Nyampe Cuman Waktu Pas Saya Main Di Lapangan Itu Memang Saya Coba Itu Saya Coba Hanya Sekali Eh Hanya Beberapa Kali Terus Sudah Tetapi Itu Bukan Cara Saya Melatih Seperti Itu Hanya Pengen Tahu Saja Terus Kembali Satu Meter Dua Meter Seperti Itu Sampai Si Gobet Ini Benar Benar Mapan Ke Betinanya Nah Resikonya Merpati Tembak Keras Itu Ya Gitu Banyak Sidra Terus Membutuhkan Waktu Pelatihan Yang Sangat Panjang Berbeda Dengan Merpati Yang Cerdas Ya Teman Kayak Si Anakan Raja Pukul Itu Dia Cerdas Cerdas Jadi Dia Itu Tidak Memiliki Tembak Keras Tepat Ke Betina Terus Dia Itu Cepat Teman Teman Nah Kalau Yang Tembak Keras Biasanya Itu Terlalu Agresif Kayak Contoh Merpati Si putra Petir Dia Agresif Banget Jadi Kadang Beringsatan Mencari Betinanya Dan Itu Kalau Terjadi Terus Banyak Orang Kebiasaan Kesana Kesini Asal Hinggap Aja Dia Karena Apa Ya Namanya Terburu Buru Itu Nanti Bakalan Rusak Si Nanti Saya Ini Mau Latih Si Gobet Padahal 2 Atau 3 Tahun Yang Lalu Saya Sudah Bagikan Gimana Caranya Melatih Merpati Tembak Keras Teman Nah Kalau Saya Pribadi Kalau Boleh Jujur Saya Itu Paling Takut Kalau Merpati Tembak Keras Makanya Dia Kebetulannya Dia Pengen Merpati Tembak Keras Saya Kasihkan Si Gobet Nah Alhasil Seperti Itu Jadi Kalau Melatih Merpati Tembak Keras Itu Perbanyak Jarak Dekatnya Nah Kita Mundurkan Itu Sedikit Sedikit Saja Gitu Nah Ini Kan Yang Namanya Bahan Itu Bahannya Harus Dilatih Ulang Jadi Harus Dilatih Kembali Anggap Saja Kita Beli Piyikan Terus Kita Latih Dekat Dekat Nah Jadi Bertahap Step By Step Itu Satu Hari Belum Ada Satu Hari Jadi Dia Beli Sudah Diring Untung Saja Si Gopet Tidak Hilang Untung Saja Si Gopet Belum Mengenali Baju Saya Nanti Kalau Mengenali Baju Saya Harus Adaptasi Dulu Kalau Ini Pindah Ke Kandang Makanya Ini Saya Tidak Pernah Melatih Menggunakan Kostum Atau Seragam Saya Saya Hanya Memakai Baju 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 Yang Bukan Biasa Saya Gunakan Di Lapangan Kenapa Karena Takutnya Nanti Kalau Pindah Kandang Terus Orangnya Memiliki Kostum Nanti Dia Cenderung Ke Warna Kuning Nanti Beda Lagi Terus Di Daerah Saya Kebanyakan Kalau Yang Sudah Setengah Jalan Itu Kalau Ngejual Merpatinya Berikut Seragam Seragam Berikut Tempat Tidurnya Atau Paguponya Kalau Di Daerah Saya Kalau Yang Di Tim Besar Apalagi Kalau Membeli Player Jadi Kalau Membeli Player Itu Semuanya Dibeli Dari Seragam Tempat Tidur Ilmu Rawatannya Itu Semuanya Dibeli Kenapa Makanya Harganya Mahal Selain Burung Itu Berprestasi Tetapi Kita Mendapatkan Banyak Ilmu Rawatan Dari Merpati Ini Karena Biasanya Itu Ada Perbedaan Perbedaan Perawatan Apalagi Merpati Yang Sudah Player Jadi Dapat Banyak Jadi Harganya Lumayan Juga Jadi Seperti Itu Ini Gopet Kembali Lagi Cuman Salju Jadi Ditukar Sama Salju Karena Harganya Berbeda Jadi Dia Saya Suruh Nambah Lagi Dan Beliau Mau Untuk Menggantikan Ibaratnya Bukan Itu Untuk Menggantikan Kesalahan Dia Dalam Melatih Gobe Merpati Apapun Kalau Kita Baru Saya Juga Kalau Membeli Merpati Baru Saya Coba Pelan Pelan Dulu Nanti Nunggu Sampai Bertelur Nunggu Tahu Rumah Adaptasi Dulu Walaupun Merpati Player Merpati Dewasa Tingkat Adaptasinya Berbeda Tidak Sembarangan Makanya Banyak Dari Salah Satu subscriber LDP Yang Punya Merpati Atau Beli Merpati Di Pasar Ketika Belinya Di Pasar Giring Keras Sampai Di Rumah Giring Nah Itu Merpati Wajar Kadang Saya Pernah Juga Masih Mending Merpati Saya Tidak Mau Makan Dikasih Apapun Tidak Mau Minum Tidak Stres Kalau Hanya Sekedar Tidak Giring Itu Gampang Untuk Menggiringkan Tapi Kalau Sudah Tidak Mau Makan Gimana Coba Bingung Kan Nah Kalian Dalam Membeli Merpati Harus Cerdas Oke Mudah Mudahan Dengan Video Ini Kalian Bisa Menambah Wawasan Baru Pengalaman Baru Mudah Video Ini Bisa Bermanfaat Untuk Kita Semua Mohon Maaf Bila Ada Kata Yang Kurang Berkenan Nantikan Video Terbaru Dari Saya Akhir Kata Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh